Intro Kita masih lihat kekuasaan itu sebagai sesuatu yang buruk Tapi saya pikir ketemuan ICW enggak lah Buktinya adek mau jadi balik kota Febri pengen jadi gubernur Sumatera Barat sudah mulai Tapi adek-adek kita yang baru aktivis ini kan Sudah semangatnya antinegara nih Semangat antinegara tapi yang menyiapkan teknologi Percuma aja Ya kan Kalau negara mau diabaikan kan cuma dengan teknologi alternatifnya Antinegara iya teknologi juga enggak mau digedutin Ya cuma sekedar aktivisem aja gitu loh Nah itu bidik juga adek-adek kita Eh negara juga tetap diisi oleh orang-orang baik Kalaupun kalian enggak mau isi negara Yuk belajar teknologi yuk Yang bisa membuat kalian bisa mengabaikan negara Sedikit demi sedikit jadi jangan asal nolak-nolak aja Saya kira ini penting Sambil terus pendidikan kita lakukan Pendidikan kita lakukan Sosialis kita lakukan Tapi selagi Saya anjurkan harus berkolaborasi secara digital Berkolaborasi secara digital Teknologi memungkinkan itu Trust me Nah ini hal kedua yang Anda ingin percaya dari saya Terima kasih Oke terima kasih Mas Budiman Terima kasih Yang terakhir mungkin Saya ingin mengatakan Ya kalau kita bagian dari Pegiat desa Bagian dari aktivis Bagian yang memperjuangkan Kedolatan desa Menurut saya penting untuk Memberikan spirit dan inspirasi Jangan kemudian kita Malah menambah beban Memberikan beban problem terhadap desa Jadi Karena apa? Karena saya paham Kebetulan beberapa kali saya kelebak Beberapa kali ke Pandeglang Sebenarnya masih banyak kok kawan-kawan Jaro Yang ingin berbuat sesuatu Yang lebih dari apa yang dilakukan sekarang Karena memang kebiasaan Kebiasaan tidak punya rakyat Bagi kepala desa Itu kan sudah cukup lama kan Kepala desa itu hanya pelayan saja Pelayan atasan Bukan pelayan rakyat itu kan sudah cukup lama 579 Berakhir sampai 2299 2299 Berakhir sampai Undang-undang Ganti 32 2004 Kemudian Ganti undang-undang 6 2014 Baru berakhir Hampir 40 tahun Kepala desa itu Tidak punya rakyat sebenarnya Hakikatnya tidak punya rakyat Hanya melayani atasannya saja Jadi kalau ada kepala desa Oh saya melayani Bohong Paling tanda tangan surat pengantar kok Kalau ada rakyatnya rumahnya robo Paling-paling Paling Ya serendah-rendahnya iman Buat proposal Ke dinas Gitu kan Karena tidak punya rakyat Real Makanya Kita memberikan Spirit sebenarnya Kepala desa punya rakyat Hakikatnya Ya 6 2014 itu Ketika ada Rakyatnya tidak bisa sekolah SMP SMA Dan lain sebagainya Kalau dulu yang dosa bupati Dosa presiden Dosa gubernur Sekarang siapa Kepala desa kok Itu Sekarang Kepala desa nyata Walaupun misalnya Nah ini Ini problem Menurut saya Ini penting untuk kita sampaikan Sebuah spirit kepada Teman-teman Kepala desa Tadi Mbak Almas bilang Infrastruktur 5 tahun Ya gimana lagi Kalau tidak infrastruktur Doktrinnya Membangun itu Ya jalan jembatan gedung Gitu Bahkan Niatnya presiden Bagus Mengurangi pengangguran Tapi yang menerjemahkan itu Ya Bahasanya itu L4 Gimana lagi Begitu Presiden mengatakan Fungsinya Untuk mengurangi Angka pengangguran Lalu ada program PKT Yang mewajibkan fisik 30% Terjemahnya beda-beda Harus bayar HOK Ini loh Ini problem Yang harus kita sadari Sehingga Menurut saya Kata kunci yang penting Sebagaimana yang kami lakukan Di banyak Kawan-kawan itu Kami sejak 2013 Membuka sekolah desa Dan anggaran Sadar Dan itu Real Bisa mencapai Satu Dalam tanda petik Perubahan paradigma Perubahan Kinerja Dan lain sebagainya Dan Yang Saya Kami Kami Apa Sampaikan ke kawan-kawan itu Upaya Membuka ruang Pembelajaran bagi desa Menjadi satu hal Terpenting Selama ini Karena apa Karena ruang belajar desa Itu tidak ada Selama ini Tidak ada Kawan-kawan Perangkat desa Untuk dikasih ruang Untuk belajar Apalagi rakyatnya Tidak ada Nah kalau kemudian Desa Kita ikutkan Di sekolah desa Dan anggaran Kemudian ada beberapa Desa kami yang Mereplikasi di tingkat desa Yang isi siapa? Kepala desanya Perangkat desanya Ngajari rakyatnya Ini Dan ini rutin Dianggarkan setiap bulan Rakyat suruh kumpul Diajari apa Dana desa itu ADD itu apa Diajari oleh kepala desa Oleh sekretaris desa Nah ini Satu hal yang menurut saya Perlu proses pentahapan Yang ya tidak Tidak sebentar Sehingga Kami dari Formasi selalu mengharapkan Kepada kawan-kawan pegiat Ya ayo kita Kasih spirit Kita inspirasi Jangan justru dibebani Ketakutan-ketakutan Yang selama ini Sudah terjadi Eforia di tingkat pusat Itu yang menurut saya Paling-paling penting Khusus terakhir khusus Soal badan usaha Milik desa Ya Sekarang menjadi Isu hangat Ketika Pak Jokowi Mengatakan Ini bosnya Mas Budiman Banyak yang mangkrak Ya memang Targetnya Pak Jokowi 5 ribu Harus berdiri Boomdes Targetnya 2015 2019 Berdiri 55 ribu Boomdes Akhirnya apa Ya berlomba-lomba Untuk mendirikan saja Tidak untuk Mengembangkan Tidak untuk Membangun Kedaulatan politik Karena apa Tidak didasari pada Satu nilai Bagaimana Kedaulatan politik Ekonomi Dibangun di desa Itu Nah ini Targetnya Pak Jokowi Saya yang jawabnya Sederaan saja Targetnya Pak Jokowi Bisa mendirikan 5 ribu Boomdesa 2015 2019 2019 2024 Ada 20 ribu Badan usaha Milik desa Itu Ya targetnya Mendirikan Ya tinggal Mas Budiman Membisikannya Seperti apa Nanti Yang penting Berdiri Atau memperkuat Itu Urusan 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 lain Jadi Itu Dan yang paling akhir Kami sudah mendorong Kawan-kawan pemuda Mbak Elmas Dan kawan-kawan Kedaulatan Atas pangan di desa Jadi Di Jawa itu Banyak tanah-tanah Kas desa Yang Pemudanya Tidak pernah tahu Tidak pernah tahu Tidak pernah ngerti Fungsinya untuk apa Dan lain sebagainya Lah 3-4 tahun terakhir Kita dorong Kawan-kawan pemuda itu Sehingga sekarang Ya saya bersyukur Bahwa perspektifnya mereka Bahwa bertani itu Tidak hanya padi Sekarang Banyak macam mereka lakukan Sudah mulai Dan difasilitasi oleh desa Tanahnya diberikan oleh desa Dan lain sebagainya Dan ini tidak pernah terjadi Akhirnya apa Termasuk memberikan pekerjaan Yang wajib di desa Akhirnya Tingkat urbanisasi Di salah satu kecamatan Bisa dibuktikan Penurunan angka urbanisasi Mas Budiman Jadi Kecamatan itu Sekian tahun Beberapa tahun yang lalu Merah Zona merah Sebagai kemiskinan Sekarang sudah Hampir masuk ke Zona hijau Sudah lewat dari Zona kuning Karena apa? Karena Memerankan Kelompok-kelompok Marjinal Kelompok pemuda Dalam konteks Apa? Mengembangkan Mengungkit kembali Potensi ekonomi desa Saya kira itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pertanyaannya Tadi mungkin Tidak semua Saya tanggapi Tadi Pak Jumono Bahas soal Korupsi di pendidikan Saya rasa Meski kita Menjadikan Korupsi di sektor desa Menjadi Salah satu Fokus Isu ICW Bukan berarti Kita menutup mata Juga soal Korupsi di sektor Yang lain Apalagi soal Pelayanan publik Baik itu di pendidikan Dan kesehatan Juga korupsi Di yang lain Kemudian yang kedua Soal korupsi di sektor desa Saya rasa juga punya Implikasi Baik itu secara langsung Maupun tidak langsung Terhadap Pelayanan pendidikan Kesehatan Juga pelayanan Pelayanan yang lain Ketika saya Di Seboro Di Kebumen Bersama teman-teman Formasi Itu banyak Warga yang kemudian Bercerita bahwa Mereka putus sekolah Bukan karena Biaya sekolah mahal Bukan Mereka putus sekolah Karena jarak Antara rumah Ke sekolah itu Terlalu jauh Di desa itu Cuma ada Satu SMP SMA-nya bukan di SMA-nya bukan di desa itu Jarak rumahnya Terlalu jauh Belum tentu Ada jalan yang bagus Jalan asfal Dan tidak semua Dari mereka Mempunyai Kendaraan pribadi Motor Mobil Apalagi Jadi saya rasa Satu problem Korupsi di sektor Desa Juga punya Korelasi dengan Problem di pendidikan Juga problem di yang lain Jadi Mungkin itu ya Penegasan aja Meskipun kita Fokus di desa Kita juga tidak Menutup mata Soal di problem yang lain Kemudian Tadi soal Beberapa Problem yang ada Di desa Di pandegang Seperti yang diceritakan Oleh teman-teman Ya memang Di desa Masih banyak sekali Problem Dan oleh karena itu Penting buat Buat kita Apalagi teman-teman Yang ada di ruangan ini Untuk Terus menggali Pengetahuan Dan kira-kira Mencari Kira-kira Kita bisa berperannya Dimana ya Apakah misalnya Untuk Mentransfer Pengetahuan yang kita punya Atau misalnya kita Melakukan pengawasan Di sana Kita mengidentifikasi Apa persoalan-persoalannya Tapi Dari Setidaknya Dari diskusi ini Saya menilai bahwa Yang paling urgent Kita lakukan ke depan Adalah Melakukan evaluasi Menyeluruh Karena ternyata Korupsi di sektor Desa juga Mungkin punya Kaitan erat gitu ya Dengan Persoalan regulasi Yang masih Masih tidak harmonis Di tingkat pusat Yang mungkin Antara undang-undang Dengan Peraturan Pemerintah Di bawahnya Termasuk di Kabupaten dan kota Itu juga tidak selara Sehingga Tata kelola Desa Selama ini Juga masih Masih jauh Dan belum maksimal Dari yang kita Inginkan Yang pemerintah Dan masyarakat inginkan Kemudian saya juga Merasa Penting untuk Sedikit Menanggapi Mas Budiman Saya rasa Teman-teman yang Selama ini Mengkritisi Pemerintah Kebijakan Dan yang lain-lain Bukan berarti Kita anti Negara ya Bukan kita Benci sama negara Apalagi benci dengan Presiden gitu ya We do this because we do love our country Gitu kan Kita Kita ambil peran ini dengan sangat sadar Gitu loh Mungkin kalau Apa namanya Kita Kita bisa menyampaikan Gagasan kita Hasil analisis kita Karena kita tidak Serta Melakukan Satu penolakan Pasti itu melewati Proses pemikiran Proses kajian Perdebatan Di dalam yang juga panjang Sebelum kita Mengeluarkan statement Dan ketika Kritik kita Kita sampaikan Dan Diterima Dengan segala dinamika Di balik politik yang ada Mungkin kita tidak Tidak melakukan Penolakan yang Mungkin pemerintah melihatnya Kok rusuh ya Kok berisik ya Tapi karena memang Selama ini Kritik kita masih ditanggapi Begitu-begitu saja Yang terlihat Kita seperti hamster Yang terus berlari Seperti Yang Mas Budiman tadi Tapi yang perlu Perlu didalami Lebih jauh Kenapa kita menjadi Hamster yang terus Berlari disini Problemnya Karena kita benci Kita anti negara Atau karena Negara begitu-begitu saja Menanggapi Kritik dan masukan Dari masyarakat sipil Tapi Paling tidak itu ya Menurut saya Karena Kok agaknya Saya agak Gimana ya Kalau misalnya dibilang Kita mengkritik Pemerintah Karena kita Benci negara Dan sebagainya Justru misalnya Salah satu hal Yang kita dorong Adalah Penguatan partai politik Mana mungkin Kita misalnya Melakukan Upaya-upaya Atau dorongan-dorongan Penguatan partai politik Kalau kita tidak percaya Dan kita tidak sayang Terhadap partai politik Dan negara kita sendiri Mungkin itu Terima kasih Oke terima kasih Mbak Almas Teman-teman Pada akhirnya Waktu yang Mesti memisahkan kita Saya tidak akan menyimpulkan Karena memang Banyak sekali Permasalahan yang tadi Disampaikan oleh Narasumber Begitu ya Tadi Mbak Almas Bicara soal korupsi Mas Yusif Soal permasalahan lain Di dana desa Dan undang-undang desa Secara prakteknya Mas Budiman juga Menyampaikan bagaimana Tantangan-tantangan lain Dan juga Penggunaan teknologi Yang bisa Digunakan dalam Berapa undang-undang desa Saya kira itu Teman-teman Kalau misalkan teman-teman Masih mau belajar lagi Soal desa Saya kembali mengingatkan Di samping saya Ada yang namanya Akademi Antikorupsi Mas Budiman juga menjadi Dosen tamu Teman-teman bisa belajar di sana Mudah Dan tentu saja gratis Jadi Teman-teman terima kasih Atas kehadirannya Saya pamit Dan mohon undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh